Jangan lupa skincare-an, guys, setiap hari. Hai, guys! Ini makeup video pertama aku, perdana aku. Jadi, aku mau kasih tau my daily makeup look. Please keep on watching. Aduh, barang-barangnya semua ada di sini dan kayak ribet banget gitu. Jadi, di sini aku sambil nge-vlog gitu sebenernya. Vlognya udah di video yang berbeda. Jangan lupa nonton! Tadi dari rumah aku udah pake sunscreen, serum, dan skincare-an lah pokoknya. Jadi, sekarang aku langsung mulai makeup. Aku biasanya pake primer dulu, cuman aku akan skip di sini. Karena aku biasanya pake primer kalo emang aku hari itu tuh butuh more coverage aja. Tapi karena hari ini enggak dan my skin looking good. Jadi, kayak yaudah. Oke, kita mau first step-nya concealer. Aku pake kaca di sini juga. Eh, ini ngapain? Kamu ngapain jongkok? Kan udah kayak yang sore? Enggak, itu jongkok. Oke. Jadi, pertama-tama kita pake concealer. Aku biasanya cuman taruh di depan, gini. Sama di belakang. Di belakang gini. Gitu. Itu bagian mata. Terus aku taruh di sini. Dan juga bawah. Udah deh! Nunggu beberapa menit. Sebenernya kayak cuman 2 menit aja. Cuman 2 menit aja. Supaya dia rada nge-set gitu. Baru aku nanti blend pake cushion. Aku lupa mention. Jadi, yang aku pake itu dari Maybelline. Maybelline Fit Me. Dan kalo cushion aku pake dari You. Yang ini shadenya 02. Yang light. Karena ini udah beberapa menit. Aku mau nge-blend. Pake cushion. House tour-nya K.I.K. juga gapapa. Kalo K.I.K. bolehin. Aku tadi udah dipake. Tapi aku jajar. Ijin dulu sana. Aku kayak mau ganti lightingnya deh. Nah. Meja. Makeup itu tuh tentang kesabaran, Eki. Oke, next. Aku set pake compact powder. Aku pake dari Inez. Nah. Kalo udah riset kayak gini. Next. Alis. Aku udah pernah share tentang ini. Kalo aku pake dari Makeover. Disini. Yang brow powder-nya. Karena bagus. Menurut aku ya. Karena shadenya cocok di aku. Dan pake brow powder tuh kayak lebih gampang di-blend-nya. Dan dibentuk gitu loh. Di-fill in. Apa segala macem. Aku bentar kok. Kalo makeup beneran. Nyaris barangnya yang lama. Nah. Aku kalo udah alis kayak gini. Aku tuh gak suka snatch apa segala macem gitu kan. Kalo aku ngerasa kayak rambut-rambutnya terlalu turun. Aku pake mascara yang udah mau abis gitu. Terus aku set. Biar dia gak kemana-mana, Shay. Ini. Mantep. Udah. Alisnya kelar. Ayo kalian berapa menit bikin alis. Aku cuman. Bentar kan. Ngaku. Kan bener-bener cewek. Bener-cewek. Masih yang lain sih. Tau sih. Aduh. Nah. Untuk matanya. Aku lately lagi suka banget. Cuman pake eyeliner. Terus sama inner corner. Tapi mungkin hari ini aku akan menambah sedikit eyeshadow warna coklat. Jadi eyeshadow palette yang aku pake. Anastasia Beverly Hills. Yang modern Renaissance. Wajahnya gitu gak sih? Warnanya begini manteman. Bagus banget kan? Keliatan banget yang paling aku sering pake. Tapi ini yang ini. Nah. Aku hari ini mau pake yang roll sienna. Roll sienna. Cuman di bagian outer. Aja. Oke. Aku diem. Nah baru aku pake eyeliner. Eyeliner-nya biasa aja. Kayak cuman tarik gitu. Gitu lah. Jadi kan ini kayak punya tip gitu ya. Aku pake dari Wardah. Jadi dia gini nih. Nah. Udah jadi. Kayak gini doang. Terus baru deh kamu fill in. Lakuin hal yang sama. Kayak gini nih. PR sih. Sudah. Lalu. Lalu. Kita pake blush. Aku pake blush. Sebenernya aku gak punya blush. Khusus gitu. Jadi aku pake dari Sephora. Sephora. Palette yang ini. Dia tuh kayak punya blush palette. Gitu loh. Di sebelah sini sama contour. Yang aku pake blush-nya warna peach. Yeay. Baru abis itu. Apa ya abis itu ya? Oh. Jepit bulu mata. Kita jepit bulu mata. Ini mascaranya dari Maybelline New York. Yang The Hyper Curl. Waterproof. Jangan lupa bawahnya. Dan terakhir di bagian mata. Yaitu. Inner corner. Jadi pake. Vermeer. 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 Itu lah temenya. Inner corner. Udah deh. Sebelum pake lipstick. Aku nge-set dulu. Pake Studio Tropic. Dream Setter Glowy. Udah deh. My favorite lip product itu. Sekarang yang ini Maybelline New York. Yang X-Easy. Kayaknya aku udah mention beribu-ribu-ribu kali. More buff. Waktu itu aku dapet fotocard-nya. Ya. Udah deh. Kelar. Karena tadi aku udah curly rambut. Jadi begini deh hasilnya. Udah kelar. Simple kan? Simple banget. Nge-p... Oke. Jadi itu aja video makeup kali ini. Please let me know. Kalau kalian suka. Tentang makeup lagi. Nanti aku update lagi. Mana tau tentang alis. Tentang mata. Tentang lipstick. Atau yang lain. Tulis di kolom komen. See you on my next video. Bye-bye. Bye. Sub indo by broth3rmax